Terima kasih. Dan ini adalah kalimat syadat orang Israel. Kenapa harus ada doktrin Trinitas dalam doktrin yang berlaku di gereja? Kenapa ini penting? Trinitas itu muncul karena manusia hendak mensistemisasi Tuhan. Apakah ini salah? Tidak terlalu salah, tidak salah juga. Karena sebenarnya Trinitas ini adalah satu doktrin sebagai akibat dari satu pengertian yang salah. Maka untuk meluruskannya, Bapak gereja Tertulianus kemudian memberikan satu formula untuk meluruskan satu paham yang salah. Kenapa kok orang itu suka ingin mensistemasikan Allah? Ya karena dia ingin memahami Allah. Apakah ini salah? Tidak terlalu salah, tidak terlalu salah. Oke-oke saja. Tapi kita coba lihat ini. Anda lihat ada ikan di sini. Anda bayangkan Anda jadi ikan. Kalau si ikan ini ingin mengenal penciptanya, maka ikan ini akan berpikir dengan logika ikan. Dia ingin tahu penciptanya aku ini siapa sih, maka dia akan berpikir dengan logika ikan. Maka logika ikan itu mikir, berarti Tuhan yang menciptakan saya ini ada siripnya. Kalau saya warnanya orange atau kuning, nanti Tuhan itu warnanya merah. Jadi dia pakai logika ikan. Jadi Tuhan itu juga berenang-renang di air seperti saya ini. Jadi dia dengan logika ikannya akan mendeskripsi sang penciptanya. Demikian juga manusia. Bagaimana manusia dapat memahami penciptanya? Maka dia akan mencoba mengenal atau mendeskripsikan Tuhan itu dari logika kemanusiaannya. Nah makanya Alkitab itu disebut adalah satu kitab yang menceritakan tentang Allah secara antropomorfisme. Antropos. Ada yang tahu artinya antropos? Manusia. Manusia. Jadi Alkitab menceritakan Tuhan secara logika manusia. Apakah ini salah? Ya enggak salah. Karena itulah yang dikenan Allah juga. Tuhan memperkenankan dirinya sebatas logika manusia. Yang bisa dipahami oleh logika manusia. Makanya ada namanya gaya bahasa yang disebut antropomorfisme. Misalnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong umatnya. Misalnya Anda sering kali dengar kata-kata seperti itu. Jadi kita membayangkan Tuhan itu punya tangan seperti kita. Tidak punya tangan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong umatnya. Misalnya Pak Randy sedang jatuh, mau kejelungup gitu ya. Terus tangan Tuhan langsung menopang. Pak Randy enggak jadi jatuh. Tapi di saat yang sama, Allah ini juga bisa menolong misalnya siapa? Pak Gigi. Pak Gigi. Pak Randy ada di rungkut. Pak Gigi ada di... Mana? Citralen. Sama juga mau kejelungup. Kok tahu ya di Citralen? Di jelungup gitu ya. Sama-sama mau kejelungup. Dan Tuhan juga menopang supaya Pak Gigi enggak jatuh. Jadi apakah Tuhan ini seperti kita tangannya? Nah, di waktu yang sama dia bisa ada di rungkut, yang satu ada di Citralen, yang satu ada di Papua, yang satu ada di Amerika, yang satu ada di... Dan di mana-mana saja Tuhan bisa menolong orang-orang yang berseru kepadanya dan menyelamatkan mereka. Artinya, bahasa kita yang membahasakan tangan Tuhan tidak kurang panjang, kita membahasakan Tuhan seperti logika kita, tapi sebenarnya Tuhan kan lebih dari itu. Karena di waktu yang sama dia bisa di mana-mana. Dia maha hadir. Tapi toh, bahasa kita tetap membahasakan tangan Tuhan tidak kurang panjang. Dan ini di luar logika kita. Kok bisa di waktu yang sama dia bisa menolong kita yang di sini, di waktu yang sama Tuhan juga menolong cara satu orang yang lagi gempa bumi di lombok sana misalnya. Siapa tahu. Jadi logika kita adalah memiliki batasan-batasan untuk memahami Allah. Demikian juga doktrin Trinitas. Jadi doktrin Trinitas itu mencoba mendeskripsikan Tuhan sesuai apa yang dipahami manusia. Logikanya manusia. Karena manusia itu ingin mensistemkan Allah. Allah itu disistemkan. Seperti ini juga. Ada orang yang jeniusnya itu hampir mirip dengan Einstein. Setelah Albert Einstein kemudian muncullah yang namanya Stephen Hawking. Yang terkenal dengan teori Black Hole teori. Black Hole ini ada teori satu, teori dua. Yang teori dua itu untuk mengkoreksi teorinya sendiri. Yang kemarin itu salah. Yang Black Hole pertama itu salah. Yang betul yang ini. Dia mencoba untuk memahami bagaimana alam semesta ini terjadi. Setelah ada Big Bang teori, ledakan besar. Dan kemudian ada Black Hole teori. Dia mencoba bagaimana tata surya ini bisa terpatah demikian. Ini dari mana awal mulai. Dia ingin menteorikan Tuhan. Dan semua orang, hampir semua orang mengatakan Stephen Hawking ini orangnya adalah orang ateis. Misalnya, saat orang bertanya apakah Tuhan menciptakan alam semesta, saya mengatakan bahwa pertanyaan itu tak masuk akal. Waktu tak eksis sebelum Big Bang. Jadi, tak ada waktu bagi Tuhan untuk menciptakan semesta. Tak ada waktu bagi Tuhan untuk menciptakan semesta. Stephen Hawking ini ateis. Mungkin dia ateis. Tapi mungkin dia sedang memahami Tuhannya. Dengan logika dia. Dia ingin menteorikan segala sesuatu. Film mengenai Stephen Hawking kan judulnya apa? Ada yang masih ingat. Theory of everything. Orang ini pinter sekali. Orang yang lumpuh semuanya total tinggal sarap-sarapnya saja yang masih bekerja. Tangannya nggak bisa gerak. Tinggal sarap-sarap matanya ini. Tapi toh dia bisa berkomunikasi dari nervenya itu. Jadi, dia punya komputer yang di depannya ini. Nah, gerakan-gerakan dari nervenya itu bisa mengetik kata-kata. Luar biasa sekali. Dan itu adalah rancangannya sendiri. Jadi, dia walaupun lumpuh seperti ini, dia bisa berkomunikasi dengan orang lain. Dan orangnya sebenarnya lucu. Orang yang sakit kayak begini biasanya 6 bulan sudah mati. Tapi dia bisa hidup lebih dari 30 tahun setelah difonis penyakitnya ALS itu. Nah, Anda lihat di sini. Tidak ada waktu bagi Tuhan untuk menciptakan alam semesta. Saya membenarkan ini karena, coba lihat di sini. Ini kan reka-rekaan saya. Tidak sempurna, tapi cukup lah buat kita untuk membayangkan siapa Tuhan. Jadi, katakanlah ini adalah alam semesta. Dan ini adalah Tuhan. Dan Tuhan itu di luar dimensi waktu yang di dalam ini. Ketika Musa menceritakan hari pertama, alam menciptakan langit dan bumi, hari kedua, blablabla. Hari ketiga, blablabla. Kemudian hari keempat baru diciptakan bulan dan matahari. Dan di situ barulah mungkin diadakan satu, dimulai rotasi bumi, ada siang dan malam, 12 jam siang hari, 12 jam matahari. Barangkali dimulai dari hari keempat. Jadi, artinya dimensi di luar tata surya ini ada Tuhan yang di luar waktu. Apakah ini waktu yang sama dengan yang di dalam? Sama apa enggak sih? Beda. Beda. Jadi, di sini enggak bisa diomong ini waktu. Karena ini adalah dimensi kekalan. Dan ini kita di sini. Yang fananya ada di sini. Jadi, pernyataan dari Stephen Hawking di sini, ya betul. Karena di luar ini bukan waktu seperti yang di dalam. Dan kalau Anda rajin mengikuti YouTube-YouTube-nya Stephen Hawking pada akhir-akhir hidupnya, omongan-omongan dia itu sudah mulai mengarah bahwa sebenarnya dari segala teori ini ada kekuatan yang lebih besar. Kalau ada kekuatan yang lebih besar, itu dia bicara tentang siapa? Sebenarnya dia bicara tentang Allah. Oke, kita enggak usah terlalu banyak ngomong tentang Stephen Hawking. Tapi yang pasti di sini, manusia itu selalu ingin mengenal Allah dari logikanya. Dan itu enggak terlalu salah. Boleh saja. Namanya juga curiosity. Nah, Alkitab itu adalah satu kitab suci yang menceritakan tentang Allah. Allah yang berkenan dikenal dalam logika manusia. Maka bahasa-bahasa di sini itu menggunakan bahasa antropomorfisme. Kita sudah belajar tentang wajah Allah, bukan? Yang di mana ketika Musa itu memohon kepada Tuhan, tunjukkanlah kemuliaanmu kepadaku. Orang Ibrani kalau menemukan pemuliaan, panim, el-panim gitu ya. Wajahmu tunjukkanlah padaku. Terus Tuhan berkata, tidak ada orang yang tahan melihat wajahku, karena kalau mereka melihat wajahku, pastilah mereka mati. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, Tuhan itu maha suci, maka manusia tidak dapat lagi melihat Tuhan. Nah, kemudian Tuhan memberikan, meluluskan sedikit dari pembintaan Musa itu dengan menunjukkan apanya? Punggungnya. Punggungnya. Akharai. Pelakangku. Sebenarnya. Jadi, dalam Alkitab kita nulisnya, diterjemahkannya dengan punggung. Nah, kata punggung di sini, ini kan antropomorfism. Jadi, untuk menggambarkan Allah dalam logika manusia. Emang Allah punya punggung? Emang punggungnya Tuhan itu seperti kita? Enggak, gitu kan? Jadi, artinya ada banyak sekali bahasa-bahasa, gaya bahasa antropomorfisme untuk menggambarkan Tuhan. Tapi, apakah Tuhan itu betul-betul seperti penggambaran-penggambaran ini? Saya rasa Tuhan jauh lebih besar dari itu. Kita itu seperti titik di sini. Ini kan saking buminya saya besarkan. Sebenarnya, kalau ini tata surya, bumi tentulah hanya titik di sini. Tapi ini saya besarkan supaya jelas saja. Kalau ini tata surya ini ada di dalam genggaman Tuhan, maka kita menjadi sangat kecil. kita seperti ikan tadi, kan? Dibanding dengan kemuliaan Tuhan yang maha besar di sini yang menciptakan, bukan? Jadi, siapalah kita mau menggambarkan Tuhan yang maha besar ini? Iya kan? Jadi, Tuhan bisa dikenal dari antropomorfisme. termasuk tadi doktrin Trinitas itu adalah doktrin yang menggambarkan Tuhan dalam logika yang bisa dikenali oleh manusia. Tapi, tentulah Tuhan lebih dari itu. Baik. Ada yang enggak setuju dengan pernyataan saya ini? Silahkan. Atau ada yang menambahkan? Setuju. Setuju, Bu. Setuju banget. Sementara masih setuju ya. Oke. Kita baca kalimat syadat orang Yahudi. Shema Israel. Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Dengarlah, Hai Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Esanya kayak gimana sih? Apakah Tuhan itu huruf matematika? Satu ya satu. Seperti tadi, Anda harus ingat. Penggambar, segala penggambaran tentang Tuhan itu sebenarnya hanyalah sebatas antrofomo. Promosional. Ya. Oke. Dan Tuhan lebih dari itu. Dan kalimat syadat tadi berasal dari ulangan 6. Dan Tuhan Yesus pun ketika ditanya oleh orang-orang Yahudi mengenai kalimat syadat ini. Tuhan Yesus juga menunjuk kepada ulangan 6 ayat itu. 6 ayat 4 itu. Yang bunyinya juga sama. Shema Israel. Adonai Eloheinu. Adonai. Echad. Merujuk kepada kalimat syadat. Karena Trinitas itu adalah bahasa Latin maka ada yang mencoba menerjemahkan menjadi Hasilus Hakodes yang tiga atau ketigaan yang kudus. Nah, kalau kita kan istilahnya apa untuk menerjemahkan Trinitas? Trinitas kan bahasa Latin. Bahasa Indonesia nya apa? Tritunggal. Ketiga yang esah. Ketiga yang esah. Tritunggal. Oke. Nah, dalam bahasa Inggris Trimity atau Holy Trimity. Nah, ada juga yang menyebut Trinitas ini dengan Silisyah. Tapi sebenarnya kata Silisyah itu lebih bermakna trio daripada Trinitas, daripada Tritunggal. kata yang paling mirip dengan Trinitas itu adalah Tritunggal. Tiga tapi satu. Satu tapi tiga. Jadi kan bahasa Indonesia bagus sekali untuk menerjemahkan Trinitas. Dan biasanya kalau di gereja-gereja Katolik itu ada yang menggambarkan, memvisualkan kira-kira Trinitas itu seperti ini. Ini Bapak, ini Putra, ini Roh Kudus. sehingga orang lain kalau lihat gambar ini ngomong apa? Oh iya Tuhan yang mengkristi telui. Telui. Tampak bingung. Tampak bingung. Padahal ini kan hanya untuk menggambarkan. Jadi seperti tadi, ini juga hasil dari rekaan manusia dalam antropomorfisme. Dia ingin menggambarkan Tuhan ini kan bikinan seorang seniman. Seniman teologi. Seorang teolog tapi seniman. Dia menggambarkan Trinitas seperti ini. Di surga itu seperti ini. Ada Bapak, ada Putra, ada Roh Kudus. Tapi kalau lihat gambar ini buat orang yang tidak paham mengenai Trinitas itu langsung ngomong Tuhan yang mengkristian telui. sebenarnya apakah Trinitas itu salah? Enggak juga karena Bapak Gereja Tertulianus itu mendasarkan doktrinya itu dari Matius 28 ayat 19. Dan kita harus membaca ayat ini secara pesat. Anda harus memperhatikan ini satu-satu juga bentuk-bentuk grammar yang digunakan. Anda lihat di sini. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan Putra atau anak dan Roh Kudus. Di sini Anda lihat nama. Jadi namanya satu atau lebih dari satu? Satu. 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 bagaimana dengan bahasa Inggrisnya? In the name. Satu atau plural? Satu. Satu. Bukan names. Nah bahasa asli Yunaninya nulis apa? Toh. Onoma. Onoma ini apa? Plural apa singular? Singular. Kalau pluralnya apa untuk onoma? Onomati. Onomata. 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 Ya. Di sini nulis singular. Nah di sini Bapak gereja Tertulianus memberikan satu poin di sini. Nama yang ditulis satu tetapi ada tiga oknum. Ada Bapak, ada anak, ada roh kudus. Tapi yang menjelaskan tentang nama itu ditulis dengan singular. Berarti tiga ini satu. Berarti satu ini tiga. gitu kan? Tidak bukan? Tidak. 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 Bagaimana dengan naskah bahasa Ibraninya? Kita baca ya. Leshem. Ya. Leshem ini plural apa singular? Singular. Singular. Kalau pluralnya jadi apa? Shemot. Shemot. Ya. Jadi di sini shem-nya satu. Tapi isinya shame ini siapa? Ada haaf, ada vhben, ada ruah akudus. Jadi satu nama untuk ketiga oknum. Maka dari sini Bapak gereja Tertulianus melontarkan satu istilah yang namanya Trinitas. Paham sampai di sini ya? Jadi apakah Trinitas itu salah? Tidak. Tidak. karena ada karena ada dasarnya. Tapi apakah para rasul yang sebelum Tertulianus ini salah kalau dia tidak mengerti tentang Trinitas? Tidak. Tidak salah juga kan? Tidak salah. Yesus adalah Tuhan. Hanya saja waktu itu istilah Trinitas itu belum dipahami, belum ada. Gitu kan? Saya paling ingat itu kotbanya Pak Chris Marantika Almarhum. Pak Chris Marantika itu pernah kotba dalam kotbanya itu yang paling saya ingat. Itu saya ngomong gini. Trinitas itu tidak bisa dipahami oleh orang-orang yang memiliki latar belakang Semit termasuk Islam itu kan Semit agama Semit agama Samawi jadi orang Semit orang Yahudi orang Arab orang Semit itu kalau dikasih dicekok Trinitas langsung dilepeh jadi kamu tidak usah ngoyong-ngoyong ngapain ngomong Trinitas sama orang yang pasti akan memuntahkan itu cukuplah kamu bicara tentang Yesus adalah Allah yang inkarnasi Allah yang menjemah menjadi manusia gak usah ngomong Trinitas karena pasti dilepeh tapi kenapa Trinitas menjadi bagian penting dalam gereja-gereja yang lain terutama gereja-gereja barat karena orang barat itu dia suka mensistemisasi dia suka mensistemkan Tuhan Tuhan itu dijabarkan dalam suatu sistem jadi kalau ada Bapak dan Putra dan Roh Kudus mereka ini siapa gitu maka disistemkan nah kenapa kok Bapak gereja Tertulianus harus menulis tentang doktrin itu nanti kita akan bicara kenapa sampai doktrin itu keluar jadi paham sampai disini jadi kalau Anda sedang jadi apologet dengan seorang muslim misalnya yang pasti gak doyan dengan Trinitas ya gak usah ngomong Trinitas Anda cukup bicara tentang Yesus Kristus adalah Allah yang inkarnasi perkara itu gak diterima juga ya gak apa-apa kalau dia menerima kan sudah jadi Kristen namanya ya ya jadi bagi kita bagi saya dalam pandangan pribadi saya ini juga berpijak pada apa yang pernah dikotbakan oleh almarhum Pak Kris Marantika tadi kalau sama orang yang gak suka sama Trinitas ya sudah gak usah ngomong Trinitas ngomong yang lain aja gitu kan oke nah tadi ada monoteisme dalam Matius 28 ayat 19 bahwa ada tiga oknum Bapak dan Putra dan Roh Kudus tetapi mereka ini dalam satu nama ini juga mengingatkan kita pada kejadian satu ayat satu yang dimana Elohim yang plural menggunakan apa verbanya apa bara verbanya tunggal Elohim tapi yang seharusnya verbanya baru tapi ditulis dengan bara kenapa ya memang Tuhan itu kompleks kalau Tuhan itu sama sama dengan kita ya ya bukan Tuhan namanya gitu kan ya Tuhan itu memang irregular maka dia kompleks gitu ya jadi seperti ini juga ketika Yesus menjelaskan papus Islam mereka dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus namanya itu ditulis dalam singular disini Bapak gereja Tertulianus membaca ayat secara esyat kok aneh ya nah kita kalau Anda mahasiswa STT pasti pasti diajari ya tentang pengantar bahasa Yunani ya kalau singularnya onoma jamaknya onomata itu untuk kasus nominatif genitif onomatos genitif jama onomaton ya datif onomati datif jama onomasin akusatif singular onoma akusatif plural onomata juga jadi disini ternyata ya dalam kacamata Bapak gereja Tertulianus memandang bahwa Bapak dan Putra dan Roh Kudus masing-masing bukanlah nama-nama tetapi nama ya nah Trinitas karena Trinitas ini bahasa Latin maka tentulah ini adalah doktrin warisan gereja ritus Latin Tertulianus itu adalah Luskubi Kartago Kartago itu Tunisia seharusnya dia nulisnya dengan bahasa Yunani barangkali tapi dia lebih suka menulis tulisan-tulisannya itu dalam bahasa Latin jadi makanya Trinitas itu bahasa Latin enggak masalah yang penting kita tahu apa artinya doktrin tinnitas yang disuskan oleh Bapak Gretiater Tertulianus dia lahir tahun 155 Masehi meninggal tahun 230 Masehi tres personai una substantia diskresia non tiga tiga pribadi satu substansi satu apekat dan masih ada kepanjangannya lagi diskresi non non separasi berbeda tapi bisa karena tadi ya Bapak dan Putra dan Rokudus ditulis dengan nama yang satu kenapa Tertulianus ini harus melogikakan Tuhan dalam satu sistem ini kan kenapa nah doktrin yang ditulisnya ini karena sebelumnya sudah ada satu pemahaman dari Origen ya satu teolog yang lebih muda dari dia Origen ini lahir tahun 185 kalau Tertulianus itu lahir tahun 155 jadi pautan pautan umurnya berapa tahun 30 kalau Origen umur 30 berarti Tertulianus umur berapa kita jadi kita bisa membayangkan Origen ini adalah seorang teolog muda yang berapi-api tapi kecepatan ngomong tapi logikanya atau hatinya atau pemahaman yang belum nyampe si Origen ini ngomong bahwa Yesus lebih rendah dari Bapak nah karena Origen ini ngomong Yesus lebih rendah dari Bapak maka pandangan itu dibereskan oleh doktrinya Tertulianus dengan menggunakan dasar tadi apa Matius 28 19 jadi kenapa sampai itu muncul karena ada ini gitu loh jadi karena ada pandangan salah maka itu dibereskan nah artinya doktrin terdul doktrin Trinitas ini ada kemudian yang sebelumnya belum ada tapi apakah para rasul ini menjadi pemahamannya salah gara-gara gak kerti Trinitas enggak enggak ya timeline-nya beda timeline-nya beda nah sekarang juga seperti kita sekarang kenapa doktrin Trinitas itu juga masih sangat penting kenapa nanti kita akan belajar lagi ya ini tentang Origen Anda bisa baca di rumah ya habis itu ada yang namanya penerusnya ini namanya Arius Arius itu juga lebih radikal lagi menolak keilahian Kristus kalau tadi Origen menyatakan Yesus lebih rendah dari Bapak Arius ini menuju langsung bahwa Yesus adalah ciptaan dan Arius ini kepercayaan Arius ini itu diwarisi oleh kelompok-kelompok yang ada muncul berapa-berapa kemudian misalnya Unitarian kemudian ada saksi-saksi Yowa yang muncul abad 19 makanya karena orang-orang yang mewarisi pemahaman Arius ini masih ada maka tentulah pemahaman tentang Trinitas Tertulianus ini masih relevan ya bukan ya Pak enggak jadi makanya gereja-gereja mainstream enggak hanya mainstream kalau gereja mainstream itu kan seperti GKI Reform GPIB terus semua lagi GKJW termasuk yang karismatik semuanya masih memegang teguh doktrin Trinitas kenapa kok harus dipegang teguh karena ancaman pemahaman semacam ini masih ada sampai sekarang jadi untuk menyatakan bahwa Yesus Kristus itu setara dengan Bapak dan Ruh Kudus maka kita perlu memahami doktrin Trinitas walaupun zaman dulu zamannya Rasul enggak ada yang namanya istilah Trinitas nah Atanasius itu yang membereskan pemahaman yang salah oleh Arius nah karena pertikian mereka berdua kemudian muncul apa masih ingat misi ya konsilin tahun berapa itu 325 325 ya sudah pinter-pinter semua ya jadi artinya Anda sudah paham mengenai Trinitas dan yang menarik juga adalah Trinitas versi dari Agustinus nah ini saya sangat setuju dan ini diikuti oleh semua gereja katolik juga gereja ortodok ya di dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus amin jadi ada gerakan ini kenapa gerakan ini penting Pak Gigi ya Bu in nomene patria et fili et spiritu santia amin kenapa gerakan tiga ini penting menandakan salib menandakan salib menandakan kepercayaan kepada mereka bahwa mereka tidak terkontaminasi dengan pemahaman yang salah dari dari jadi apakah kalau sudah begini baik enggak kalau orang protestan juga berdoa pakai tanda ini oh enggak masalah baik dong ya ayo sekarang orang 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 protestan atau non-katolik juga pakai gini boleh dong gitu ya oke ya beshem ha'af fe'ru'ah ha'af ha'elohim e'had amin amin boleh dong kita berdoa seperti itu karena ini peladan dari Agustinus ya untuk suatu pernyataan iman bahwa mereka mengakui Yesus itu setara dengan Bapak dan Roh Kudus Yesus tidak lebih rendah ini Trinitas itu disuarakan terus oleh orang-orang orang-orang katolik ya orang-orang dari gereja ortodok juga begitu bukan jadi bagus ada yang mau mulai berdoa dengan tanda salib berani lukun kok cati katolik ya iya itu ya kan jadi gitu kita itu suka ngasih stigma padahal pemahaman ini baik ya ini adalah kagetan bu ya kagetan terus besok dipanggil apa gembala sidang guru remaja kok nganggut tanda salib kok mau maksudnya kagetan kagetan loginya gak sama dengan kita itu sudah beda itu kan gitu berani berani pakai tanda salib nanti ini nanti ebo nanti di gereja ya gak apa-apa ya jadi seandainya dari antara kita yang non katolik berdoa dengan di dalam nama bapak dan putra dan rupus amin boleh dong ya karena kita terserah mau yang pakai kanan atau kiri terserah ya terserah kanan atau kiri ya no problem ya oke nah ini adalah satu ilustrasi juga yang untuk menunjukkan trinitarianisme ya gak apa-apa ya ada yang mempersoalkan gambar ini ya gak apa-apa ya buat saya itu mau digambar apa saja yang penting dia percaya Yesus Tuhan dan Allah cukup mau digambar apa saja pakai istilah apa saja atau pakai ilustrasi apa saja ya silahkan karena kita itu sudah diantara orang Kristen sendiri itu suka saling menyalahkan gitu tentang tentang deskripsi trinitas itu sendiri juga ilustrasi-ilustrasi yang digunakan ya kecuali ada ada deskripsi atau istilah yang sangat aneh nah itu baru saya tereak kalau masih dalam wajar-wajar ya oke lah beda-beda sedikit gak apa-apa ya jadi ini Bapak Putra dan Roh Kudus Bapak itu berbeda dengan Putra Putra berbeda dengan Roh Kudus Roh Kudus berbeda dengan Putra tapi hakikatnya mereka ini sama apa alah ada yang meng apa mengilustrasikan dengan demikian tapi ada juga yang gak setuju ada yang gak setuju gak dengan pernyataan seperti ini saya setuju kenapa gak setuju kenapa gak apa-apa kan diskusi kita saya gak setujunya karena Yesus menyatakan diri aku datang dan keluar dari Bapak aku datang dan keluar dari Bapak oke terus berarti Yesus itu ya Roh Kudus pun datang dan keluar dari Bapak jadi kalau digambarkan begini itu seolah-olah ilustrasi yang begini itu seolah-olah Bapak Putra dan Roh Kudus itu di luar Bapak enggak di dalam Bapak gitu oke oke kalau Pak Tri gimana setujunya kenapa setuju sama Mbak Yohana tadi ya soalnya apa kalau misalnya Allah Bapak kita masukkan di di luar lebih baik apa gak lebih baik Bapaknya itu di dalam karena Bapak Allah Yesus dan Firman itu kan keluar yang datangnya dari Bapak jadi gambarnya itu harusnya Bapaknya yang di tengah Bapaknya yang di tengah oke ya oke ya jadi ada yang gak setuju memang ini juga jadi kontroversi ilustrasi semacam ini jadi kontroversi juga gak apa-apa kita catat itu sebagai satu perbedaan tapi ada yang membenarkan ini sebagai ilustrasi itu oke ya jadi ini kita gak terlalu pusingkan ini ada juga yang menuliskan gambaran dengan gambaran yang lain jadi betul-betul seperti person ya ada putra ada Bapak roh kudusnya dalam bentuk merpati ya ini kan merujuk kepada apa pembaptisan Yesus Yesus sang putra ada di situ kemudian ada Bapak yang bersuara inilah anakku yang kukasih padanya aku berkenan terus ada gambaran roh kudus seperti burung merpati ya kan nah tapi ilustrasi semacam ini pun juga jadi problem buat orang-orang wah itu anjing tuhan yang kristian belum ya gak apa-apa tapi buat saya ini semua hanyalah ilustrasi yang namanya ilustrasi itu gak akan sempurna tapi ini hanya sebagai pengambaran untuk memudahkan kita melogikakan Tuhan kita itu ikan sedang berlogika dalam logika ikan tentang Tuhan yang menciptakan ikan itu gitu kan seperti itu ya nah sekarang kita sering dibully gara-gara krimitas ini janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga wah tiga Johana ya kan sering kan dibully gara-gara ini jangan kamu mengatakan Tuhan itu tiga gitu ya oke terus satu lagi yang ngomong ya padahal sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa ya gak ada Tuhan yang lain Tuhan itu pokok Esa nah dan kemudian ada pemahaman dari sini bahwa ada Allah Bapak Allah Ibu Maria dan Yesus apakah ini konsep yang ditulis oleh Tertulianus Bukan Tertulianus tahun berapa kira-kira abad kedua Masehi Quran itu abad berapa Masehi 6 6 7 7 7 jadi duluan mana duluan Tertulianus jadi apakah ini konsep Tertulianus yang dipersoalkan oleh Al-Quran Bukan Walaupun dia pakai kata Trinity loh bahasa Inggrisnya Yusuf Ali Yusuf Ali gak bisa nergimain itu Karena dia pakai Trinity maka orang-orang Islam menganggapnya ini adalah Trinitasnya Tertulianus padahal bukan kita baca lagi ayat 116 jadikan aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah berarti konsep yang ditulis di Al-Quran ini apa ala bapak ala ibu dan apa ala anak ya kan jadi telu ada bapak ada ibu ada anak tapi seandainya ayat ini dilontarkan kepada kita orang Kristen ini adalah tujuan yang apa keliru salah alamat karena kita tidak mempercaya ada God the Father ada God the Mother ada God the Son artinya apakah Quran ini salah enggak salah karena memang dalam konsep-konsep agama paganisme itu ada juga tentang triteisme triteisme tapi bukan trinitasnya orang Kristen jadi yang dipersoalkan oleh Al-Quran ini triteisme tapi bukan trinitasnya orang Kristen walaupun Yusuf Ali menggunakan kata trinity di sini paham ya jadi jangan takut kalau dibully oleh orang Muslim menggunakan ayat-ayat semacam ini kita pakai apa berpikir secara wajar dengan hati yang tenang oh apa yang ditulis dalam kitabmu itu sebenarnya tidak untuk mengoreksi pemahaman kami tentang trinitas karena yang dikoreksi oleh Al-Quran itu adalah triteisme karena Allah Bapak Allah Ibu dan Allah Putra dan itu bukan yang ditulis oleh Bertulianis paham sampai di sini oke apa itu triteisme ada ada triteisme jadi Quran gak salah inilah yang dikecam oleh Quran ya ada Isis ada Osiris ada Isis ada Horus ya Isis itu Dewi jadi Isis itu ala ibu Osiris ala bapak Horus itu anaknya ada tridewa triteisme inilah yang barangkali yang sedang dikecam dalam ayat itu tapi ayat itu tidak bicara tentang trinitinya tertulianus tertulianus ada juga triteisme yang lain misalnya ada Pak Akus Apolos dan Jupiter ya nah ini juga triteisme keluarga dewa ayah dewi istri dan dewa anak ya dan orang Kristen tidak mempercayai adanya Tuhan Bapak Tuhan Ibu dan Tuhan Anak ya triteisme bukan trinitas dan trinitas bukan triteisme paham sampai disini atau ada yang menambahkan silahkan barangkali saya kurang atau Anda mau mengkoreksi silahkan Mariamah oh iya kolitrian betul betul Bu baik jadi triteisme juga tapi bukan trinitas karena trinitas triteisme yang sedang dikecam oleh Quran ini kan jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah jadi ada ibu dan anak disini kan dan itu bukan trinitas ya baik itu sebenarnya juga saya nambahin dikit Bu silahkan itu konteksnya karena menghadapi bidat-bidat Kristen juga karena bidat Kristen kan memang ada yang menuhankan Maria dan menganggap Yesus itu Tuhan yang nomor tiga itu bisa dilacak dalam sirah nabawiyahnya Ibnu Hizam dalam dialog dari dialog antara orang Kristen Najrin itu sama Muhammad itu karena argumen mereka itu itu paham mereka itu memahami bahwa Isa Al-Masih itu Tuhan yang nomor tiga itu konteksnya menurut saya juga seperti itu memang bukan 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 buat mengkritik orang Kristen yang yang berpusat di Antioquia waktu itu ya betul maka muncullah ayat lakotafara latina inoma husali sesalasa mantap oke terima kasih tambahnya Pak Gigi dan Johana jadi ayat-ayat tadi seandainya dilontarkan untuk orang Kristen jadi kita tahu itu adalah tuduhan yang salah lamat itu adalah kecaman untuk orang lain tapi bukan untuk kita orang Kristen sendiri itu juga saling menyalah-nyalahkan kalau deskripsi Trinitasnya itu tidak sama dengan dia ada satu gereja coba tanya dari tetangga-tetangga Anda di kursi yang sederet dokterin Trinitas itu apa sih nanti kan jawabannya beda-beda nah kemudian ada juga yang istilahnya itu modalisme atau ada juga yang sabelianisme pokok Kak Kak Setujung kamu itu modalisme kamu itu sabelianisme selalu menggunakan julukan-julukan hanya karena deskripsinya itu tidak sama dan memang doktrin Trinitas ini adalah doktrin yang menjadi rumit karena yang bikin rumit itu kita sendiri dan para teolog-teolog sesudahnya jadi Trinitas versi Tertulianus menjadi berbeda dengan Trinitas versi John Calvin Trinitas versi ini teolog ini berbeda dengan teolog yang itu nah ini sabelianisme itu membedakan bahwa Bapak itu Allah yang mencipta kemudian Putra itu adalah Allah yang menebus karena fungsinya adalah menebus dosa manusia kemudian Roh Kudus itu Allah yang menyucikan tidak usah jauh-jauh misalnya Allah yang mencipta itu dikatakan Bapak berarti Putra tidak menciptakan bukan menciptakan menciptakan tidak menciptakan kalau menurut ini kalau menurut kalau kita membaca dari Yohanes 1 ayat 3 itu konsep ini tentulah salah ya kan karena Yohanes menuliskan bahwa Sang Firman yang nusul menjadi manusia itu dia yang menciptakan coba dibaca Hakol Nihyah Al-Yadu Nihyah Umi Baladaf Loh Nihyah Kol Asyir Nihyah ya segala itu terjadi dari tangannya dan tidak ada yang seperti dia tidak ada lagi seperti dia Loh Nihyah tidak ada yang diciptakan tanpa dia Nihyah Kol Asyir dari segala yang diciptakan jadi disini Rasul Yohanes bersaksi bahwa Yesus adalah mencipta jadi konsep ini salah apa betul? Salah salah ya tidak apa-apa kita sendiri juga kadang-kadang bingung sendiri seandainya ada yang berpikir tentang hal ini ya mungkin pemahamannya perlu untuk proses tapi jangan terlalu disalah-salahkan yang penting bagi kita orang itu menjadi umat Kristus dia percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat ya sudah sebenarnya kita juga di antara orang Kristen sendiri juga sering menyalah-nyalahkan dan Masmur 33 ayat 6 itu juga bersaksi tentang hal yang sama bahwa firman Tuhan oleh firman Tuhan langit telah dijadikan nah ini kan menjadi penguat dari apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes dalam pasal 1 ayat 3 tadi ya bukan ya nah sekarang mengenai kejadian 1 ayat 26 ya saya pernah ngomong kejadian 1 ayat 26 ini tidak mengarah kepada Trinitas dan ada orang mengecap itu menolak Trinitas apakah saya menolak Trinitas ya enggak 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 ya kejadian 1 ayat 26 saya bilang ini bukan mengarah ke Trinitas tapi biasanya orang-orang Kristen Trinitarian mengatakan kata kita dalam kejadian 1 ayat 26 itu adalah Trinitas Trinitas kenapa kok mereka menganggap kejadian 1 ayat 26 itu adalah Trinitas karena yang dibaca ada yang terjemahan adalah Alkitab terjemahan kalau kita membaca Alkitab ini dalam bahasa asli kita akan tahu bahwa kejadian 1 ayat 26 itu tidak mengarah kepada Trinitas tetapi sabda Tuhan di dalam sidang ilahi dan bagi kita yang sudah belajar tentang pesyat kejadian 1 ayat 26 itu tidak berdiri sendiri Anda harus membaca bersama-sama kejadian 1 ayat 26 langsung ke 27 2 ayat harus dibaca bersama-sama sehingga Anda akan tahu bahwa kejadian 1 ayat 26 ini bukan mengarah kepada Trinitas kalau seandainya tesis saya mengatakan bahwa kejadian 1 ayat 26 ini bukan Trinitas dan itu dianggap salah saya lebih menganggap bahwa kejadian 1 ayat 1 itu lebih Trinitas daripada kejadian 1 ayat 26 karena Elohim yang plural itu menggunakan verba yang singular kan ada kompleksitas ala yang jama' memakai verba yang singular dan ini bukan gara-gara saya saya belajar bahasa Ibrani terus sok Yahudi itu bukan karena memang orang Yahudi Rabbinik sendiri pun mengatakan bahwa Allah sedang bicara kepada malekat yang ada di sekililingnya dan ini adalah sidang ilahi namun Kristen yang Trinitarian mengatakan Bapak sedang bicara kepada anak dan kepada roh kudus kenapa kok yang Trinitarian itu bilang begini karena mereka melihat kata kita kitanya sendiri di dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia karena kata kitanya itu dianggap sebagai Trinitas mereka menolak bahwa ini adalah ala bicara dalam sidang ilahi karena dalam konsep orang Trinitarian tidak mungkin para malaikat diajak turut mencipta apakah betul para malaikat diajak turut mencipta ya apa enggak sih enggak enggak tidak seperti tadi saya ngomong kejadian satu bagi saya ini lebih Trinitas daripada kejadian satu ayat 26 karena Elohim yang jama menggunakan bara yang singular singular kompleksitas ini seperti doktrin Trinitas tiga tapi satu satu tapi tiga Elohim yang jama kok memakai verba yang singular gitu lalu bagaimana dengan ini ada di buku saya dan dia berfirman ini singular atau plural fayomer dari kata amar terus ada yod disini kalau ada kata yod singular singular jadi dan dia berkata siapa yang berkata Elohim Elohim singular ya na'aseh marilah kita ya berarti ini plural apa singular plural 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 kenapa Musa secara seksama menulis dua kata kerja yang berbeda fayomer Elohim na'aseh dan dia berkata marilah kita jadi disini Allah bicara kepada siapa ini oknu di luar dirinya karena waktu bicara menggunakan kata apa singular singular fayomer Elohim na'aseh Adam marilah kita membuat manusia betsal menu pada rupa rupa kita kit mud seperti gambar kita disini anda lihat disini dan dia berkata dianya itu singular Elohim marilah kita membuat manusia nah disini digunakan kata asah nah orang Trinitarian ini gak mau dianggap ini adalah ngomong sama sidang ilahi karena gak mungkin para malaikat itu diajak mencipta disini gak ada kata mencipta tetapi apa menjadikan kata asah ya misalnya kalau saya sedang membuat sarapan pagi ya asiti aruhat boker saya menggunakan kata asah boleh walaupun saya bukan Tuhan saya boleh menggunakan kata asah tapi kalau kata bara itu gak boleh digunakan selain oknum Tuhan disini ada kata bara gak gak ada berarti apakah malaikat diajak menciptakan gak malaikat hanya diajak apa menjadikan di dalam di dalam sidang ilahi itu malaikat diajak rembuk rembukan yuk kita menjadikan manusia itu dalam rupa dan gambar kita misalnya gini saya sedang rapat ya rapat Dewan Direksi dengan Pak Gigi Pak Gigi itu Mas Ari itu hebat loh orangnya rajin yuk kita jadikan dia Direktur Penjualan ya Pak Gigi yuk ok gitu ya misalnya nah saya dan Pak Gigi sedang menjadikan Pak Mas Ari ini untuk menjadi Direktur Penjualan apakah saya menciptakan enggak saya dan bersepakat untuk menjadikan fungsinya Mas Ari untuk menjadi seorang Direktur nah ini juga malaikat di dalam sidang ilahi tidak diajak untuk menciptakan ya kreasio etnihilo enggak karena disini enggak menggunakan kata bara yang disini digunakan kata asah menjadikan manusia itu seperti kita ya kayak kita bisa ngomong-ngomong begini gitu misalnya betsal menudalam rupa kita kita jadi ada malaikat-malaikat itu juga memiliki sifat-sifat yang dimiliki Allah diantaranya malaikat itu tahu yang baik dan yang jahat malaikat memiliki kuasa walaupun tidak seberkuasa Tuhan tapi dia juga memiliki kuasa bukan iya bukan betul jadi ada sifat-sifat Allah yang dimiliki oleh para malaikat ini nah Adam itu dijadikan memiliki sifat-sifat seperti mereka para malaikat yang sedang diajak Tuhan rapat ini dan Anda lihat disini tidak ada kata bara nah kapan kata bara dipakai ayat 27 di ayat 27 ya disini ya di ayat 27 nah Fahifra ya Yohana ini Yiktol singular atau plural Fahifra Fahifra ya jadi disini singular maka siapa yang sedang menciptakan pelaksananya untuk menciptakan manusia itu siapa Elohim Elohim apakah malaikat dilibatkan disini tidak kalau malaikat dilibatkan jadinya apa bara jadi apa pasak pasak kalau bara itu singular kalau pluralnya apa Pak Edward buat anibarati ala atabarata atabarata umar hem vehen baranum anahnu baranum atem baratem atem baratem kalau hem vehen baru 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 enggak 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 kalau kalau enggak nulis baru berarti siapa pelaksananya Elohim Elohim apakah malaikat dilibatkan disini enggak enggak ya jadi jangan takut untuk mengatakan bahwa kejadian satu ayat 26 ini tidak merujuk kepada Trinitas dan bukan berarti malaikat itu diajak menciptakan manusia enggak karena malaikat hanya diajak untuk menjadikan tetapi bukan menciptakan penciptanya disini siapa Elohim karena disini pakai kata kerja singular semuanya ya kan anda lihat disini fayifrah itu kalpervek third person singular siapa yang sedang menciptakan Elohim et haadam pada manusia itu betsalmu pada gambarnya betselem Elohim bara itu apa juga singular kata kerjanya singular ya terus bara ya bara oto zakhar unekeva bara otang ada berapa kata bara dalam ayat ini tiga tiga kenapa tiga macastautologia macastautologia berarti yang menciptakan extremely hanya Elohim hanya Elohim saja luar biasa bukan keren banget keren ya Musa nulisnya wah oke tapi bahasa ibrani kita apa bu ya apa ya kita anakmu bahasa anakmu yang yang 26 tadi jadi satu kata jadi tiga kata iya jadi kalau kita ya kalau kita disini disini kan nolinya na'aseh baiklah kita akan menjadikan itu pakai jiktol jiktolnya kohortatif na'aseh kita belum sampai ke kohortatif yang level B juga belum sampai ke kohortatif gak apa-apa yang penting nanti anda tahu ini kohortatif dan itu adalah plural dan pluralnya tidak melujuk kepada Allah saja tetapi juga melibatkan para malaikat-malaikat tetapi jangan takut karena kejadian satu ayat dua tujuh pelaksananya hanya Allah saja yang menciptakan kata barat digunakan tiga kali untuk merujuk kepada sang pencipta ini adalah Elohim saja oke oke baik ya nah kenapa saya tidak setuju kejadian satu ayat dua enam itu merujuk kepada trintas seperti tadi karena ada kata fayomer yang singular kemudian ada kata na'aseh yang plural berarti ada dua macam kata kerja yang fayomer itu merujuk kepada Allah kemudian na'aseh merujuk kepada oknum oknum di luar diri Tuhan di luar diri Elohim saya lebih suka kejadian satu ayat satu itu dijadikan sebagai dasar trintas karena disinilah ada kompleksitas beresht barah Elohim et hasyamayim ve'ed ha'aretz Elohim yang plural menggunakan kata barah yang singular seperti dalam kejadian satu ayat dua tujuh tadi ya Allah itu kompleks Allah tidak sama dengan kita kalaupun kita hendak mensistemkan Tuhan ya itu hanya untuk pengenalan nalar kita untuk memahami Tuhan tetapi tentu saja Tuhan itu di luar nalar kita kita hanya ikan di akuarium ikan di akuarium itu sehebat apa sih untuk memahami Tuhannya ya kira-kira sama seperti itu ini bukan oke baik ada yang mau menambahkan bu tanya bu kan seperti kata barah yang hanya digunakan oleh Allah apakah untuk Allah itu kan bisa dipahami bahwa verba untuk Allah itu selalu dalam bentuk singular iya dong selalu dalam bentuk singular dari verbanya na'aseh itu kan verbanya itu kan verba plural jadi kan enggak bisa kalau itu dikenakan bagi Allah sebab Allah itu dalam Alkitab selalunya kan menggunakan verba singular betul betul sekali nah ini sudah paham kan jadi artinya ketika Tuhan mengatakan na'aseh dia sedang bicara dengan orang lain oknum lain ya bukan yuk kita jalan-jalan yuk yuk misalnya Pak Gigi ngajak istrinya yuk malam minggu besok kita jalan-jalan yuk ke mal ketika Pak Gigi ngomong kita dia bicara pada oknum di luar dirinya iya bukan iya tapi disini ada phyomer yang singular jadi Tuhan itu selalu menggunakan kata 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 verba singular verba singular untuk dirujukan kepada Tuhan tapi ketika Tuhan mengatakan kita dia sedang bicara dalam satu sidang ilahi atau bicara dengan oknum yang lain bisa dipahami oke bagi saya karena anda itu konsep trinitasnya itu beda-beda jadi ada yang ngomong Tuhan itu Bapak itu ya Yesus Rok Kudus itu ya Yesus dan ini dia anggap ini konsep wanes wah iku anu gak cocok iku iku sesat itu ya kita itu jangan bagi saya orang itu kan memiliki satu tahapan-tahapan tahapan-tahapan dalam dia memahami Tuhan jadi kalau seandainya dia sedang mendeskripsikan apakah trinitas itu jangan kita serta-merta menjudgment dia deskripsinya itu salah biarkanlah biarkanlah dulu karena yang namanya pemahaman kepada Tuhan itu adalah satu proses buat saya yang menjadi penting dari semuanya ini itu adalah titik krusial dari trinitas itu sendiri siapa yang menjadi titik krusial dari trinitas itu dari ketiga oknum ini siapa yang paling krusial saya tanya Yesus karena titik krusialnya itu adalah Yesus maka ada yang percaya Yesus itu adalah Tuhan ada yang tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan tapi diantara orang-orang yang sudah percaya Yesus adalah Tuhan itu Tuhan gara-gara deskripsinya beda maka saling menyalahkan yang katoliknya lain protestan yang protestannya lain yang baptis yang baptisnya lain yang pentakosta karena apa karena ada ego untuk pembenaran diri ya bagi saya pemahaman terhadap trinitas itu proses ya dan jangan diketawain dulu biarlah iman itu berproses ya jangan gara-gara aku kak podokarukon kon marimono salah pokoknya aku katolik aku betul aku aku orang reform kok kita itu mereformasi pengajaran yang salah maka pengajaran saya lebih betul nah ini juga ada kontroversi kontroversi yang konon katanya membuat katolik barat dan dimur itu pecah gitu ya gak apa-apa ini bagian dari pemahaman sejarah gereja kenapa mereka sampai terjadi skisma nah skisma ini ada beberapa hal yang membuat mereka terpisah antara katolik barat dan timur termasuk pemahaman tentang sosok yesus kristus yang adalah oknum kedua dari doktrin trinitas membuat jadi pecah kita pun juga memecah pecahkan diri kak percoyok kak seneng ambik diskripsi temennya kamu sabelian kamu moralism kamu oneness jadi begitu buat saya biarkanlah pemahaman itu berkembang dengan wajar saja karena iman itu butuh proses ya yang penting percoy yesus cukup nah ini oneness pentakostal ini juga sangat dikecam keras oleh orang-orang reform ya hanya karena deskripsinya beda dengan mereka ini adalah apa itu oneness pentakostal ya gak usah saya baca anda nanti baca di rumah aja ini ya apa materialnya dan sebenarnya kita juga memahami tentang trinitas ini juga akan berbeda-beda pemahaman trinitas saya bisa berbeda dengan pemahamannya mas Ari dengan pemahamannya Pak Gigi dengan pemahamannya Pak Edward dengan pemahamannya Pak Randy gitu ya oke dan Paulus sendiri mengatakan Tuhan itu roh Bapak itu roh Bapak itu kan roh kudus tapi katanya roh kudus keluar dari Bapak jadi gimana ini kompleks bukan banget kenapa doktrin trinitas itu masih penting dan masih relevan harus kita jalankan sampai sekarang harus kita pahami karena kita juga sampai sekarang itu berhadapan dengan aliran-aliran yang mewarisi bidat arianisme seperti unitarian saksi-saksi Yehubah yang tidak menerima keilahian Yesus Kristus nah padahal dalam Yohanes 1 ayat 1 sudah dijelaskan bahwa sang firman itulah yang nuzul dan firman itu adalah Allah nah tapi bagaimana dengan bidat saksi Yehubah yang mewarisi pemahaman Arius tadi dia menerjemahkan begini in the beginning the word was and the word was with God and the word was a God Godnya kecil disini kalau ada God besar dan God kecil berarti Godnya ada berapa dua dua ya berarti kalau mereka itu katanya memahami pemahaman Tuhan yang Tauhid ternyata mereka memahami Tuhan yang politeisme dong ya bukan nah iku karena hanya karena dia tidak percaya Yesus Kristus adalah Tuhan maka Godnya dikasih kecil tapi disini Anda kalau melihat terjemahan ini artinya ada dua macam Tuhan ada Tuhan yang luar biasa ada Tuhan yang apa agak pangkatnya lebih rendah karena EGAD disini suatu Allah kalau ada Allah beneran dan ada suatu Allah berarti ada 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 satu oknum yang seperti Allah nah disini kan justru politeisme jadinya kan nah padahal disini kalau kita membaca Yohanes disini sedang menceritakan memulai injilnya sebagaimana orang Yahudi memulai membaca tanah bereshit barah Elohim et hashamayim ve et haretz nah disini Yohanes menulis apa bereshit hayah hadavar ve hadavar hayah et ha Elohim ve Elohim hayah hadavar jadi disini gak ada yang kurang dari Allah dafar itu Allah Allah itu dafar dafar itu Allah dia main-main begitu tidak ada yang kurang dari Allah tetapi terjemahan dari orang-orang seks Yohva memberikan dua macam Allah disini dua macam God disini yang satu Allah betulan yang satu suatu Allah apakah Paulus itu adalah seorang Trinitarian kapan Trinitas itu baru ada Ter Trinitas lahirnya kapan 155 155 Paulus mati kapan tahun 70 sebulan tahun 70 bos Paul Trinitarian ini sama dengan apakah Gajah Mada berkebangsaan Indonesia Gajah Mada itu orang Indonesia bukan sih sama siapa itu timeline-nya beda apakah Abraham itu orang Yahudi Taudi belum ada waktu itu timeline-nya beda jadi apakah Paulus adalah seorang Trinitarian ya ya enggak juga gitu tetapi seandainya komentar saya ini komentar pribadi ya andai sejarah Rasul Paulus itu hidup di era Tertulianus yang menghadapi adanya pemahaman yang menyimpang dari origen tadi saya percaya Paulus akan setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Tertulianus sudah paham bisa ya walaupun Paulus itu bukan seorang Trinitarian karena Trinitarian itu doktrin yang ada setelah era para Rasul tapi seandainya Paulus itu hidup pada era Tertulianus yang waktu itu berhadapan dengan orang yang mulai meragukan hakikat Yesus Kristus maka dia akan setuju dengan doktrin yang ditulis oleh Bapak Gereja Tertulianus Paulus itu adalah seorang Farisi kalau dia seorang Farisi pastilah dia seorang yang berpaham alat yang Esa kalau dia berpaham dengan alat yang Esa waktu itu belum ada istilah Trinitas maka dia tidak mengenal Trinitas berarti kenapa pemahaman dia salah tentang Yesus Kristus tidak karena Trinitas baru ada di era setelahnya Paulus seorang Farisi satu masyab yang sangat keras dan dia juga bicara tentang keesahan Allah dalam 1 Korintus 8 ayat 6 ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Arabnya ini ada di tulisan Abba disitulah mulai ada istilah la'ilaha ilallah ya dalam bahasa Arabnya itu adalah la'ilaha ilallah oke nah Allah itu sangat besar sangat maha dalam keberibadian tetapi sangat pribadi dalam keemahaannya kita manusia yang kecil yang ada di genggamannya ini bagaimana kita dapat memahami Tuhan tapi Tuhan berkenan memperkenalkan dirinya dalam satu pemahaman yang dipahami oleh otak manusia yaitu ditulis dalam Alkitab kita dalam gaya bahasa antropomorfisme bisa paham di sini ya paham ada banyak terutama orang-orang reform itu kalau dengar kata one-ness gitu wah kok sesak itu pincang ya sudah lah pemahaman kita terhadap Tuhan itu proses gak semua orang bisa diseragamkan seperti kalian yang sudah pintar itu perbedaan kita itu kan biasanya antara aliran ini dan aliran itu saling menyalahkan satu diskripsi karena diskripsi yang beda maka aku menyalahkan kamu kamu gak ngerti kamu sesat kamu gak tepat menjabarkan tentang Tuhan apakah Tuhan itu terbatas pada penjabaran kita yang enggak Tuhan itu jauh lebih besar dari nalar kita kalau seorang pemahaman tentang ketuhanannya itu tidak sama dengan kamu bukan berarti dia salah tapi dia sedang berproses untuk mengenal Tuhan ya begitu bukan ya 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 jadi jadi problem krusial dalam Trinitas sekarang siapa yang menjadi problem krusial dalam Trinitas yaitu ketika kita memahami hakikat Sang Putra problem Trinitas itu tidak akan bisa diterima oleh orang Yahudi karena orang Yahudi itu percaya Bapak adalah Allah orang Yahudi percaya bahwa Roh Kudus adalah Allah orang Rabinik tidak percaya Yesus Kristus adalah Allah jadi yang jadi problem siapa dalam doktrin Trinitas Yesus Lalu bagaimana dengan pemahaman semi lain di agama Samawi yang sama yaitu orang Muslim orang Muslim percaya bahwa Bapak adalah Allah ya bukan orang orang Muslim percaya sebagian tapi masih ambigu bahwa Roh Kudus adalah Allah tapi ada yang ngomong Roh Kudus itu adalah Malaika Jibril juga jadi ada ambigu disitu dan orang Muslim tidak menerima Yesus Kristus adalah Allah jadi siapa yang jadi titik krusial disini Yesus lagi jadi selalu ada di Yesus sebagai titik krusial dalam penyambaran pintas karena dalam pikiran mereka Allah menjelma kata menjelma ini sebenarnya tidak cocok untuk dipakai sebagai kata yang digunakan untuk Yesus Kristus yang turun ke bumi Tuhan menjelma sebagai manusia dalam Yesus Kristus karena dalam pemahaman manusia itu kalau menjelma misalnya Abra Kadabra tukang sulat burung merpati itu menjelma menjadi tongkat burung merpatinya hilang ganti tongkat atau dibalik tongkat itu menjelma menjadi burung merpati tongkatnya hilang berubah menjadi burung merpati tapi kalau Allah menjelma Allah alahnya hilang menjadi Yesus Kristus begitu bukan benar enggak dong alahnya hilang menjadi Yesus Kristus kalau menjelma tapi bukan begini inkarnasi itu bukan seperti ini kalau Yesus itu adalah firman dan firman itu yang nuzul ke bumi apakah kemudian Allah menjadi bisu karena enggak ada firman enggak juga Allah bisa menyatakan inilah anakku yang kasih kepadanya aku berkenan Tuhannya enggak bisu tapi kok firman yang menjadi manusia ya karena Tuhan itu beda dengan pemahaman kita kata menjelma ini tidak cocok untuk dikenakan kepada Yesus tapi kadang-kadang bolehlah digunakan dalam pemahaman tertentu lebih baik Allah menyatakan di dalam Yesus Kristus dia yang menyatakan diri dalam rupa manusia inkarnasi jadi sebenarnya kata menjelma itu tidak cocok digunakan sebagai gambaran dari inkarnasi Allah mungkin dari Jalmo 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 Manungso menjelma Jalmo Moro Jalmo Mati Jalmo Mati kalau masuk rumah sakit pemerintah Jalmo Moro Jalmo Mati baik nah ini juga masih berkisar antara ilustrasi ilustrasi tentang ada yang tidak setuju ada yang setuju itu baik karena semua itu semua dalam proses maka dalam pemahaman saya karena titik krusialnya itu adalah Yesus Kristus maka bagi saya ini bagi saya Anda tidak harus sama dengan saya setiap orang yang bisa mengimani Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah dia sudah paham Trinitas dalam pemahamannya masing-masing begitu bukan ya bisa diterima tesis macam ini ya bisa ya bisa buat kita jangan terlalu mempersoalkan diri pada penjabaran Trinitas karena setiap orang yang sudah mempercaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah dia itu sebenarnya sudah memahami Trinitas dalam kapasitas tempurung otaknya masing-masing gitu ya pekara nanti penjabarannya itu tidak sama ya tidak apa-apa kan yang penting itu iman kepada Allah yang inkarnasi ini yang olehnya kita diselamatkan seperti Yohanes 1 ayat Dainas 3 ayat 16 oke ini adalah konklusi saya dan Anda bisa menambahi atau bahkan tidak setuju kalau ada yang menambahi silahkan kalau ada yang tidak setuju boleh silahkan ayo Pak Salah mungkin setuju 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 pendapat pendeta yang bilang bahwa Trinitas itu adalah melampaui akal manusia tapi tidak bertentangan dengan akal manusia yes tepat sekali melampaui akal manusia tetapi tidak bertentangan dengan akal manusia mensistemisasi Allah tetapi tidak bertentangan dengan akal manusia dan karena Tuhan berkenan dikenal dengan pemahaman antropomorfisme memahami Tuhan secara manusia karena kita manusia baik terima kasih Pak Salah terima kasih terima kasih terima kasih